Intro Membudidayakan jambu biji tidak akan berlepas dari hambatan Hama dan penyakit merupakan salah satu hambatan dalam membudidayakan tanaman ini Karena dapat menurunkan kualitas dan kuantitas Berikut ini adalah hama jambu biji dan cara pengendaliannya Pertama, ulat daun Hama ini sering menyerusak pada daun muda Sehingga mengambil pertumbuhan dari tanaman jambu biji Selain itu, jenis ulat ini juga sering menyeram biji buah jambu biji Sehingga menanggap proses pembungahannya Untuk pengendaliannya dilakukan dengan menyebrotkan nogos Setelah penyemprotan dilakukan buah baru boleh dipetik 2 minggu setelah penyemprotan Untuk mengurangi efek samping dari insetisida ini 2 Ulat Menggerak Batang Hama ini menyerang pada bagian kayu Dengan menggerak pada batang kayu dan tiba di dalamnya Biasanya batang yang digerek bisa mencapai 30 cm Untuk pengendalian hama dilakukan dengan menyebrotkan Dengan melakukan insetisida sebanyak 2 kali seminggu 3 Lelat Buah Kejala serangan hama ini ditemukan dengan daging buahnya yang mengusuk di dalam Dan terlihat ulat-ulat kecil di dalam buah Untuk pengendaliannya dilakukan dalam penyemprotan perangkap petrofinol Dan melakukan pengungkusan buah 4 Ulat Putih Hama ini bila menyerang tanaman Kejalaan yang terlihat adalah buahnya yang menjadi berwarna putih ke hitam Untuk pengendalian hama ini dilakukan dengan penyemprotan insetisida sebanyak 2 kali seminggu Penyemprotan dihentikan 1 bulan sebelum panen di bawah 5 Semut dan Kutur Daun Kejalaan akibat serangan Yang ini timbulnya jamur hitam di atas embun pada daun Dan biasanya disebut embun jelaga pada permukaan daun Untuk pengendaliannya dilakukan dengan penyemprotan insetisida Seperti sevin dan kuradan 6 Ulat Jengkal Akibat serangan hama ini membuat pinggiran daun menjadi kering Geriting dengan berwarna coklat kekuningan Untuk pengendaliannya dilakukan dengan penyemprotan insetisida Sebanyak 2 kali seminggu Demi karena ulasan mengenai cara mengendalikan hama pada tanaman jambu biji Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali